Halo Insan Dikti dan Sobat Kedereka, jumpa lagi bersama aku Rani di podcast Dikti Menyapa. Nah Insan Dikti dan Sobat Kedereka, pada episode kali ini kita akan membahas terkait kisah sukses dan tentunya inspiratif dari seorang pendiri layanan kesehatan, layanan konsultasi kesehatan secara daring. Nah layanan konsultasi kesehatan ini berawal dari keresahan pendirinya yang merasa kesulitan untuk menemukan dokter yang tepat karena pada saat itu beliau didiagnosis memiliki penyakit pada tulang belakangnya. Namun hal itu ternyata justru mendorongnya untuk menciptakan sebuah inovasi dan berkolaborasi bersama rekan-rekannya sehingga muncullah layanan kesehatan ini bernama Alo Dokter. Nah pas banget nih Sobat Kedereka dan juga Insan Dikti. Karena pada episode kita kali ini kita akan berbincang langsung dengan Presiden Direktur Alo Dokter Ibu Suci Arumsari. Kita akan membahas dan juga kupas tuntas nih terkait inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan oleh Alo Dokter. Semangat pagi Ibu. Semangat pagi. Wah apa kabarnya Ibu Suci? Alhamdulillah baik-baik dan mudah-mudahan mbaknya juga baik terus. Alhamdulillah amin. Nah Ibu Suci sekarang kesibukannya sedang apa ini Ibu akhir-akhir ini? Saat ini mungkin tetap masih di kantor atau di Alo Dokter dan juga kesibukannya sebagai seorang Ibu anak mau ketiga nantinya. Jadi lengkap ya. Lengkap. Oke baik Mbak Suci. Mungkin saya izin untuk panggil mbak. Panggil mbak aja. Mbak aja. Iya oke baik. Jadi Mbak Suci nih. Mbak Suci kita mungkin beberapa nih dari Sobat Kedereka dan juga Insan Dikti udah mulai familiar terkait Alo Dokter mbak. Tapi dari awal mulanya nih terbentuknya Alo Dokter sendiri itu cerita awal mulanya seperti apa sih Mbak Suci? Oke jadi memang ceritanya itu berawal dari pengalaman pribadiku sendiri gitu. Jadi pada saat itu nih yang masih muda nih ya. Bahkan agak susah nih aduh tiba-tiba sakit gitu. Jadi ada satu kejadian yang menyebabkan aku tuh tidak bisa berjalan lagi. Jadi di bagian pinggang ke bawah itu bener-bener gak berasa apapun. Mungkin bisa dikatakan lumpuh sementara. Nah pada saat itu terjadi di sekitar 2013 menuju 2014 itu tuh agak bingung. Namanya jaman anak muda gitu ya pasti kan pengen tau kan. Iya. Yang ada pada saat ngeliat informasi itu bikin serem semua mbak. Ada yang bilang kanker tulang, ada yang bilang ina-ina itu. Tapi kita sendiri gak tau sebenarnya informasi itu valid atau tidak. Nah dari situlah mulai stres, mulai aduh bener-bener masa terendah lah ya. Karena memang saat itu udah bener-bener lumpuh sudah hampir satu bulan lebih gitu ya. Tapi mau gimana nih walaupun memang sudah ditangani oleh dokter yang alhamdulillah saat itu sangat membantu sekali. Tapi namanya kita penasaran ya sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah disitulah aku ngerasa bahwa oh iya ya kalau misalkan kita cari informasi. Dan informasi tersebut kita percayai namun tidak valid itu kan justru akan berbahaya. Sedangkan kesehatan gak bisa dicoba-coba dulu gitu kan. Nah sampai akhirnya satu sisi aku sudah mungkin pasrah ya. Disitu aku merasa bahwa yaudah deh kalau misalkan memang nih ya amit-amit gitu ya. Kakiku ke bawah tidak bisa diapapakan gitu kan. Aku masih punya mulut untuk berbicara. Aku masih punya tangan untuk bekerja. Aku masih punya otak untuk berpikir. Akhirnya aku membuat ya itu adalah Alo Dokter. Yang diawali awalnya adalah sebuah website mengenai kesehatan terlebih dahulu. Oh baik. Berarti emang awalnya ini sebuah website gitu ya Mbak. Yang berisi artikel-artikel tentang kesehatan. Betul sekali. Karena memang kalau misalkan kita ya sebagai sisi pasien. Ketika kita memiliki sebuah permasalahan kesehatan. Yang dilakukan pertama kali kan kita cari tahu dulu kan. Betul Mbak. Jadi harus tahu nih apa nih yang terjadi, gimana gitu. Kalau zaman dulu aku taunya ingat ya kata mama ini gitu. Padahal secara medikal kita gak pernah tahu. Itu benar apa enggak gitu kan. Mitos atau fakta gitu ya Mbak ya. Beneran dan kan agak bahaya kalau dilakukan untuk kesehatan kita. Betul. Jadi memang awalnya saya fokus itu adalah untuk artikel dulu mengenai kesehatan. Supaya ini masyarakat bisa tahu dan menjadi lebih pengen tahu lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita dan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sebagai langkah preventif berarti ya Mbak Sari. Betul sekali. Betul. Oke baik. Nah berarti alodokter ini awal berdiri pada tahun? Kita berdiri tahun 2014. 2014. Nah selama proses pendirian alodokter ini Mbak. Pasti kan kalau ngomongin proses perjalanan gak jauh dari kata tantangannya seperti apa. Iya kan Mbak. Apalagi ini adalah sebuah inovasi yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian juga teknologi gitu. Pasti gak mudah ya Mbak ya. Betul sekali. Tantangannya seperti apa sih Mbak dalam proses pendirian alodokter ini? Setiap tantangan itu pasti berbeda ya dengan proses-proses yang dilalui gitu kan. Tantangan pertama kali itu adalah justru meyakinkan nih partner utama kita pada saat pertama kali adalah dokter dong. Karena kan untuk memvalidasi artikel tersebut atau untuk hal-hal yang lainnya gitu. Nah itu tantangannya sangat luar biasa sekali. Apalagi yang kedua saya bukan berasal dari dunia kedokteran gitu. Itu cukup kelan sekali untuk memberikan, mentransfer semua informasi dan visi yang memang kita pengen bangun dari alodokter tersebut. Setelah Alhamdulillah kita sudah dapat yang namanya kepercayaan dari para dokter. Bukan hanya satu dokter aja. Sekarang kita bahkan sudah ribuan dokter bergabung. Dan juga dari asosiasi. Bahkan juga dari rumah sakit. Itu sudah hampir 1.500 rumah sakit yang bergabung bersama alodokter gitu. Itu berarti menunjukkan bahwa oh ya tantangan yang untuk memberitahukan mengenai visi misi kita ini sudah ada. Lalu tantangan selanjutnya adalah apa? Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita memaksimalkan terus berhasil supaya yang namanya servis-servis kita itu ke-deliver dengan masyarakat. Masyarakat bisa tahu nih oh ternyata manfaatnya di alodokter tuh seperti ini. Salah satunya adalah telemedicine maupun juga servis-servis lainnya. Dan tantangan selanjutnya yang pasti adalah teknologi dan juga inovasi. Karena memang alodokter ini kita sangat berfokus yaitu adalah teknologi dan juga medical. Yang dimana inovasi itu harus terus berkembang kan mbak kan. Namanya teknologi itu gak bisa matang gitu kan. Terus dinamis gitu ya mbak ya. Terus dinamis banget. Nah itulah yang menjadi tantangan-tantangan selanjutnya. Dan yang pastinya adalah tantangan yang paling sangat kita perhatikan bagaimana sih kita bisa terus memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat Indonesia bisa merasakan servis-servis apa yang ada di alodokter. Seperti itu. Baik berarti memang tantangannya dari awal ini ya bagaimana meyakinkan yang mendapatkan mitra. Betul. Berkerjasama dengan dokter-dokter gitu ya mbak ya. Jadi biar informasinya disampaikan alodokter ini benar-benar valid gitu. Benar-benar valid gitu. Bahkan saat ini sudah ribuan ya mbak ya yang bekerjasama gitu. Luar biasa. Dan tentunya tantangannya yang saat ini tetap masih dirasakan adalah bagaimana caranya untuk bisa tetap eksis dan konsisten. Betul sekali. Wah luar biasa nih mbak. Nah berbicara terkait konsultasi kesehatan, layanan konsultasi kesehatan tadi juga mbak Suci sudah menyinggung bahwa alodokter ini dilakukan secara daring gitu. Artinya berkaitan dengan teknologi gitu. Apakah menurut mbak Suci nih konsultasi layanan kesehatan secara daring ini perlu menjadi fokus utama untuk bisa meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia mbak. Betul sekali. Dari bisnis alodokter ini sendiri memang kita berfokus adalah salah satunya telemedicine. Seperti yang kita lihat telemedicine itu cukup sangat membantu untuk masyarakat Indonesia. Setidaknya mereka bisa tahu sebenarnya apa sih yang terjadi pada kesehatan tubuh mereka. Kalau misalkan kita flashback lagi yaitu kan pada zaman Covid maupun setelah Covid ini perubahan perilaku masyarakat Indonesia itu cukup sangat signifikan sekali. Betul sekali. Jadi saat ini kita tuh menjadi lebih bisa dibilang apa ya lebih aware, lebih pengen tahu lagi, lebih pengen bahasanya mudanya kepo gitu kan mengenai kesehatan. Nah itu terus-terus menjadi sesuatu yang baik sebenarnya. Nah dari situ juga kita melihat bahwa telemedicine ini kan itu menjadi langkah preventif awal. Jadi ketika kita misalkan melihat informasi melalui artikel kita tahu nih apa yang terjadi sama kita. Nah setelah itu kita harus tahu kita kira-kira apa nih yang harus kita lakukan yaitu berbicara dengan aslinya. Nah melalui daring maupun juga misalkan melalui teknologi atau online. Nah yang disebut dengan telemedicine. Telemedicine ini cukup sangat membantu kenapa? Karena bukan hanya bisa memberikan akses pada sebagian saja, tapi justru telemedicine ini bisa memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena memang yang dibutuhkan adalah telepon dan juga internet yang pasti kita membutuhkan infrastruktur yang mendukung. Nah selain itu juga telemedicine itu bisa membuat masyarakat menjadi tidak takut untuk bertanya. Bener gak? Kadang ya kalau misalkan kita udah di ruangan dokter, kita mau nanya bingung. Padahal banyak banget nih pertanyaan di kepala. Nah dengan adanya telemedicine itu memudahkan kita setidaknya menjadi lebih nyaman, menjadi ngerasa lebih aman untuk bertanya kepada ahlinya. Jadi gak sembarangan. Karena memang mbak sekali lagi kalau untuk kesehatan jangan dicoba-coba. Selalu pergi ke memang yang ahlinya yaitu dokter dan juga tenaga medis dan juga ya itu tadi kita bisa memilih tempat yang memang sudah valid dan terpercaya. Makanya saya bilang tadi telemedicine benar-benar bisa membantu masyarakat Indonesia setidaknya untuk mengedukasi bahwa kesehatan itu sangat penting. Wah berarti memang telemedicine ini atau mungkin yang bisa disebut telemedicine ini adalah gabungan gitu ya mbak ya dari pelayanan kesehatan tapi menggunakan teknologi juga gitu. Makanya dilakukan secara daring gitu kan. Nah itu memang menurut mbak Suci ini telemedicine sangat penting gitu ya mbak ya. Betul. Untuk keberadaannya nih bahkan di dunia kesehatan Indonesia. Karena tadi juga mbak Suci menyebutkan bahwa dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi gitu ya mbak menggunakan telemedicine ini. Nah cuman nih mbak kalau misalkan telemedicine berada di lingkungan masyarakat yang mungkin berada di daerah terpencil gitu kan. Mungkin juga mungkin ada beberapa daerah yang terpencil yang masih belum bisa mengakses atau mendapatkan fasilitas itu dengan baik gitu. Kalau dari mbak Suci sendiri ada gak sih mbak solusi untuk hal tersebut? Yang pastinya kita selalu ingin berkolaborasi dan juga berkoordinasi salah satunya adalah dengan asosiasi-asiasi maupun juga pemerintah. Dan Alhamdulillah sekarang kita bisa melihat perubahan yang cukup signifikan banyaknya sekali daerah-daerah yang sudah terinfrastruktur oleh internet gitu. Nah yang menjadi kelemahan dan juga kemudahan sebenarnya dari telemedicine adalah memang telemedicine itu dibutuhkan adalah handphone dan juga internet saja. Tapi yang menjadi kelemahan dan sekaligus challenge adalah kita harus bisa memiliki daerah yang memiliki infrastruktur internet yang baik gitu. Dan sekarang kita sudah melihat bahwa pemerintah sangat luar biasa. Sudah banyak sekali nih daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada infrastruktur internet sekarang tuh sudah ada gitu. Nah dengan itu yang bisa membuat dan menjangkau masyarakat bisa menggunakan telemedicine. Ada beberapa yang bilang kalau telemedicine kalau yang udah tua bagaimana gitu kan. Nah memang itu menjadi challenge tersendiri tapi dengan adanya telemedicine mungkin nih papaku, contoh papaku yang udah tua. Dia aduh aku gak bisa nih kecil-kecil tulisannya atau mungkin karena aku bingung mau ngetiknya. Nah itu bisa diwakilkan oleh anaknya ataupun juga anak saudaranya untuk bertanya sebenarnya apa sih yang terjadi pada keluargaku misalkan untuk keluarga yang memang sudah berusia lanjut. Jadi itulah yang membuat telemedicine sampai sekarang itu terus aktif dan ada. Memang sekali lagi infrastruktur internet itu benar-benar sangat dibutuhkan. Dan saya yakin banget untuk beberapa tahun ke depan Indonesia sudah hampir memiliki infrastruktur untuk daerah-daerah yang mungkin saat ini belum ada. Berarti memang ini balik lagi ke kolaborasi ya mbak. Kolaborasi dan kolaborasi. Telemedicine juga kalau sendirian aja gak bakal bisa gitu ya mbak. Tetap perlu pemerintah nih dan juga dukungan pihak-pihak mungkin pemangku-pemangku kepentingan lain gitu ya mbak. Ya paling tidak ini balik lagi kalau telemedicine berarti butuh teknologi di situ, butuh yang ada jaringan internetnya gitu. Jadi biar telemedicine ini manfaatnya bisa semakin banyak dirasakan lagi oleh masyarakat-masyarakat. Nah ngomongin tentang alodokter nih Mbak Susi ya kan. Alodokter ini memang menjadi salah satu layanan konsultasi kesehatan daring yang ya udah banyak dikenal orang gitu ya mbak ya. Dan juga kiprahnya sangat luar biasa, memberikan manfaat yang sangat luar biasa juga untuk masyarakat Indonesia. Dan pada tahun ini nih berada di posisi yang menguntungkan ya mbak. Cukup terus stabil dan meningkat gitu ya mbak Susi ya. Sebagai presiden direktor dari alodokter. Menurut mbak Susi nih apa sih mbak faktor utama, kunci utama yang mendorong keperhasilan dari alodokter ini? Oke yang pertama pasti kita harus selalu stabil dengan visi dan misi kita. Karena bagaimanapun sebuah perusahaan itu atau apapun namanya kalau misalkan kita memiliki visi dan misi yang jelas dan ditransfer bukan hanya sebagai pendirinya saja tapi semuanya ikut terlebihat, mereka akan menjadi lebih aware. Mereka akan jadi lebih bisa dibilang lebih on it lagi nih bahwa kita harus melakukan yang lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah kita juga harus bisa mengoptimalkan yang namanya operasional. Karena kan itu menjadi sesuatu yang cukup menarik dan cukup challenge adalah kita mesti tahu sebenarnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita harus lakukan dalam operasional kita. Dan yang ketiga adalah kita harus paham banget market. Jadi bukan hanya membuat sebuah servis ataupun lini bisnis yang memang keinginan kita sendiri. Tapi kita harus melihat apakah market membutuhkan, apakah juga bisa bermanfaat banyak untuk market tersebut. Sehingga kita bisa membuat itu menjadi lebih besar lagi. Dan yang keempat yang pastinya adalah kita harus terus berkolaborasi, harus terus bekerjasama, harus terus berkoorganisasi. Karena apa? Karena koordinasi dan kolaborasi menjadi hal yang sangat penting sekali untuk yang namanya kesinambungan nih sebuah perusahaan atau apapun itu namanya. Jadi kalau kami dari ala dokter, kami benar-benar berfokus pada servis dan inovasi yang kami lakukan. Karena sekali lagi kami sangat fokus terhadap teknologi dan juga inovasi. Dan yang tadi saya sudah bilang tadi, ya kita harus benar-benar konsisten. Sebenarnya apa sih yang mau kita berikan ke masyarakat? Dan bagaimana sih? Apakah nyampe nggak sih? Nah itu kan harusnya berarti tadi operasionalnya, SDM-nya yang harus diperhatikan. Terus juga kita harus kerjasama dengan siapa dan bagaimana gitu. Sehingga apa yang kita mau itu bismillah mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Berarti memang banyak sekali ya Mbak ya faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan juga ini ya. Dari ala dokter ini. Jadi nggak cuma apa saja yang diinginkan oleh perusahaan, tapi yang dibutuhkan juga nih ya oleh masyarakat. Jadi karena harapannya supaya ala dokter tentunya bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan kesehatan di Indonesia gitu. Jadi memang balik lagi kolaborasi inovasi ya Mbak ya. Nah betul sekali. Ini ala dokter juga ternyata sangat-sangat mementingkan itu. Kolaborasi dan juga inovasi. Nah, ngomongin juga nih Mbak tentang konsultasi kesehatan atau pelayanan konsultasi kesehatan nih. Tentunya kan ini juga dari ala dokter sendiri. Jadi awalnya tadi ini cuma yang hanya menerbitkan artikel-artikel kesehatan sebagai langkah preventif. Tapi sekarang ternyata sudah berkembang lagi. Tentunya kan berarti dari ala dokter ini selama 9 tahun perjalanannya nih memiliki banyak sekali inovasi gitu ya Mbak yang dilakukan di ala dokter. Nah menurut Mbak Suci, apa aja sih Mbak aspek-aspek yang menunjukkan pentingnya inovasi dalam konsultasi kesehatan ini? Oke. Kalau misalkan kita berbicara mengenai teknologi, pasti harus adanya inovasi. Iya. Nah teknologi itu kan tidak stuck ya, benar-benar dinamik banget kan. Tiap hari pasti ada perubahan. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa memenuhi tersebut? Yaitu dengan cara inovasi-inovasi yang memang kita lakukan dan cukup berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah di ala dokter ini sendiri kita memang sangat berfokus pada teknologi dan juga inovasi. Salah satunya adalah kita memiliki yang namanya tes batuk. Nah jadi tes batuk ini yaitu adalah sebuah tes rest up gitu yang dimana di Asia tuh hanya kita saja yang punya. Wow luar biasa. Nah kenapa kita fokus terhadap itu tadi lagi? Karena teknologi itu sangat berperan penting sekali. Gimana sih caranya orang bisa mau menggunakan nih health tech atau kesehatan yang berbasis teknologi kalau misalkan mereka nggak nyaman? Dan perbedaannya apa gitu? Nah kembali lagi kita punya yaitu adalah tes batuk yang dimana tes batuk ini akan direkomendasikan oleh dokter spesialis yang memang berurusan dengan misalkan penyakit dalam maupun dokter yang lainnya kepada pengguna. Nanti pengguna itu cukup batuk di depan telponnya saja yaitu sebanyak 3 sampai 5 kali. Nanti di situ akan didiagnosa penyakit apa saja. Nah ini hasilnya sama dengan akurat kalau misalkan kita melakukan ronsen di tempat kesehatan lainnya gitu. Contohnya misalkan di rumah sakit maupun dengan klinik. Apa saja sih sebenarnya yang bisa didiagnosa ini yaitu adalah ada asma, ada batuk rejan, ada PPOK dan juga yang lainnya. Jadi ada 6 kesehatan tenggorokan yang bisa didiagnosa melalui tes batuk ini. Itu mungkin merupakan salah satu inovasi yang cukup sangat berbeda ala dokter dengan yang lainnya. Terus bukan hanya itu saja kita juga ada namanya medical record juga dan sesuatu yang memang bisa menonjang nih manfaat dari telemedicine dan teknologi itu seperti apa. Sekali lagi bukan untuk menggantikan tapi kita sebagai menjembatani dan mungkin sebagai bisa dibilang adalah preventif awal terus kita menjembatani antara rumah sakit maupun klinik. Terus juga ada ala dokter dan juga ada user atau jadi pasien tersebut gitu. Jadi sangat penting sekali mbak yang namanya inovasi apalagi kalau misalkan kita berbasis teknologi. Wow berarti memang tadi juga Mas Uci menyampaikan namanya teknologi itu gak bisa cuma diem aja ya mbak ya. Betul. Harus terus bergerak gitu ya. Tinggal nanti ya. Jadi dengan adanya inovasi ini luar biasa sekali karena tadi satu-satunya dari ala dokter ini dan itu tentu sangat memudahkan ya mbak ya bagi pengguna gitu. Banyak sekali yang bisa didiagnosis dan tentunya sangat valid karena ala dokter juga sudah bermitra dengan ribuan dokter kita. Tapi mungkin mau nambahin nih mbak sebenarnya telemedicine ini itu bukan bisa yang namanya menggantikan ya. Bukan. Kita ini adalah sebagai pelantara ataupun kita sebagai alat bantu nih untuk misalkan dari rumah sakit ala dokter dan juga pasien. Kenapa? Karena memang telemedicine itu tidak bisa 100% menangani semua penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa dilakukan secara online. Nah biasanya user tersebut kita akan beritahukan untuk melalui hubungan langsung yaitu dengan rumah sakit maupun bertemu tetap muka langsung dengan dokter gitu. Jadi tidak berasa bahwa oh ya dengan telemedicine oh aku bisa semua. Tidak bisa tapi memang hampir beberapa persen itu bisa membantu nih masyarakat Indonesia mengetahui sebenarnya apa sih yang mereka rasakan. Jadi tidak 100% bisa dilalui dengan telemedicine. Karena telemedicine itu bukan menggantikan rumah sakit tapi kita justru malah membantu rumah sakit, klinik maupun juga user yang lainnya. Ini juga menegaskan ya Mbak. Karena pasti banyak sekali nih bahas statement-statement yang pikiran-pikiran masyarakat bahwa oh telemedicine ini menggantikan nih layanan, pelayanan dari kesehatan secara tradisional. Tapi tidak ya Mbak ya. Emang telemedicine ini bukan menggantikan tapi justru melengkapi, menjembatani dari yang cuma rumah sakit aja nih. Tapi ini lebih memudahkan masyarakat lagi gitu ya Mbak ya. Betul sekali dan membuat jangkauannya tuh menjadi lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Oke baik. Oke baik. Insan Dikti dan Sobat Kedereka tadi kita sudah berbincang cukup banyak ya. Dan tentunya perlu diingat kalau memang telemedicine ini bukan sebagai pengganti layanan untuk kesehatan tradisional. Tapi justru sebagai pelengkap penjambatan ini supaya masyarakat Insan Dikti dan juga Sobat Kedereka semakin mudah lagi mengakses berbagai layanan kesehatan. Nah tadi tapi juga Mbak Suci sudah menyebutkan nih telemedicine gak bisa sendirian aja gitu kan Mbak ya. Masih juga memerlukan nih atau gak semua penyakit itu bisa ditangani hanya di telemedicine saja. Betul sekali. Dan juga membutuhkan rumah sakit secara langsung gitu. Betul. Nah bentuk kolaborasinya seperti apa sih Mbak antara telemedicine dan juga layanan kesehatan secara tradisional ini? Oke karena yang tadi Mbak bilang tadi bahwa memang telemedicine itu tidak bisa bergerak sendiri. Kita ini adalah sebuah gabungan untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Salah satunya adalah yang aku bilang tadi kita saat ini sudah bekerjasama yaitu dengan 1.500 rumah sakit maupun klinik. Luar biasa. Di mana ketika misalkan nih ada user kita menggunakan melihat artikel lalu dia menggunakan telemedicine. Nah kita melihat bahwa sebenarnya penyakit tersebut itu tidak bisa diselesaikan secara online. Itu biasanya kita merefer itu mereka kepada rumah sakit terdekat maupun juga klinik terdekat. Dengan cara apa yaitu kita memberitahukan kisaran biaya berapa terus ke dokter mana yang tepat gitu. Karena kan tergantung ya Mbak ya banyak juga nih yang bilang bahwa aku gak mau ke rumah sakit aku takutnya mahal. Aku ini deg-dekat gitu kan. Takut duluan gitu ya Mbak ya kalau harganya mahal. Padahal mungkin sebenarnya itu harus ditangani seger kan gitu misalkan ya. Nah disitu kalau dokter kita memberikan informasi sebenarnya berapa sih kisaran abisnya. Terus kita ke dokter mana sih gitu yang tepat. Karena kan terkadang nih kalau kita nih oh aku sakit perut aku langsung ke dokter spesialis ini gitu. Padahal mungkin kita harusnya ke spesialis apa gitu. Jadi kita memberikan informasi tersebut. Nah terus bukan hanya itu saja kita juga harus bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi kedokteran. Dan tentunya adalah pemangku-pemangku yang lainnya dan juga pemerintah. Karena bagaimanapun sekali lagi kita ini menjembatani. Kita bukan menggantikan. Kita malah justru ingin memberikan layanan masyarakat yang lebih luas jangkauannya. Mungkin kalau misalkan let's say untuk dokter umum atau dokter spesialis yang biasanya bertemu orang maksimal 5-10 orang mungkin. Tapi dengan yang namanya telemedicine itu bisa membuat mereka lebih banyak sekali membantu masyarakat Indonesia. Gak cuma di daerahnya tersebut. Gak cuma di Jakarta mungkin tapi bisa di seluruh layanan Indonesia daerah yang memang sudah memiliki infrastruktur internet. Jadi itu merupakan sebuah gabungan bersama untuk menjadi satu ekosistem yang sangat baik dan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Baik berarti memang kolaborasi yang sangat positif gitu ya Mbak. Khususnya dalam kesehatan di Indonesia gitu. Karena tadi juga sangat membantu nih ya masyarakat yang mungkin masih ketakutan. Bener Mbak tadi tuh kalau masyarakat. Agak ngeri ya Mbak. Iya ngeri tiba-tiba. Atau mungkin takut periksa ke dokter. Takut di diagnosis ini itu gitu kan Mbak. Dengan kisaran harga yang mungkin sudah dibayangkan. Wah puluhan juta mungkin ratusan juta gitu. Tapi ternyata dengan ada yang telemedicine ini. Dengan ada yang alun dokter ini dapat memberikan banyak kemudahan. Dan akses dari pelayanan kesehatan ini bisa semakin luas lagi gitu ya Mbak ya. Nah terkait kolaborasi antara telemedicine kemudian juga pelayanan kesehatan secara tradisional nih Mbak. Tentunya kan tadi juga Mbak Suci berkali-kali menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah membawa dampak positif. Bagi pelayanan kesehatan di Indonesia gitu ya Mbak ya. Nah kalau dari pandangan Mbak Suci nih. Sudah sejauh mana sih Mbak telemedicine ini bisa membantu mengatasi kesenjangan akses untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Oke kalau misalkan dari pandangan saya sendiri melihat bahwa telemedicine ini udah sangat membantu ya. Kenapa? Karena memang telemedicine itu bisa digunakan oleh siapapun. Asalkan mereka punya handphone dan mereka juga sudah didukung oleh internet. Itu mereka bisa melakukan ataupun mereka menggunakan dan memanfaatkan nih layanan-layanan kesehatan yang memang mungkin pada saat itu susah sekali gitu. Atau juga ada beberapa daerah yang mungkin sudah ada infrastruktur internet. Tapi pada saat mau menuju ke lokasi misalkan sangat sulit sekali dan sebagainya. Nah dengan adanya telemedicine itu menjembatani mereka supaya mereka jadi lebih tangga. Buat mereka menjadi lebih aktif lagi dan tentunya sangat bermanfaat dalam merasakan manfaat dari telemedicine tersebut. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya telemedicine ini dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya lapisan tertentu saja tapi semua bisa menggunakan telemedicine baik yang dari usia sudah lanjut maupun juga usia-usia produktif seperti itu. Jadi memang sangat mendukung ya Mbak ya. Sangat mempermudah dari dan juga meningkatkan efektivitasnya dari layanan kesehatan yang ada di Indonesia gitu. Karena balik lagi dengan adanya telemedicine ini bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat. Betul sekali. Dan bukan hanya untuk orang yang sakit aja. Tapi untuk orang yang memang penasaran terus untuk orang yang memang bisa mengedukasi bahwa sebenarnya yuk hidup sehat enak loh dibanding kita ke berusakit. Iya betul. Betul, betul, betul. Karena mencegah lebih baik daripada mau ngobati ya Mbak Suci. Oke nah kalau tadi telemedicine juga memang sudah bisa nih untuk meningkatkan layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Tapi kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang literasi kesehatan Mbak. Ini kan gak kalah penting ya kalau kesehatan ini kita juga perlu memahami nih gitu. Terkait kesehatan yang tersendari. Apakah telemedicine ini juga bisa meningkatkan Mbak tingkat literasi kesehatan masyarakat Indonesia? Diharapkan dan bismillah semoga bisa meningkatkan literasi kesehatan masyarakat Indonesia. Karena yang aku bilang tadi manfaatnya itu udah benar-benar jelas banget. Terus yang kedua penggunaannya juga sangat mudah sekali. Dan yang ketiga itu tadi bisa dilakukan ibaratnya dulu adalah seperti rumah sakit tanpa dinding. Iya. Jadi bisa digunakan oleh siapapun penggunaannya sangat simpel, manfaatnya sangat banyak. Jadi saya dari pandangan saya sendiri bahwa melihat ini bisa meningkatkan bahwa kesehatan dan juga masyarakat di Indonesia itu jadi lebih meningkat lagi. Karena mereka jadi lebih aware lagi. Mungkin kalau yang dulunya, ah ntar ajalah, oh gimana gitu. Tapi dengan adanya telemedicine karena mudah digunakan, mereka juga bisa gunakan setiap saat. Iya, betul. Gimana aja. Nah itu dia. Kayak kita punya dokter pribadi sendiri gitu kan. Itu kan jadi membuat kita maupun generasi-generasi selanjutnya itu membuat bahwa, oh ya ternyata kesehatan itu gak main-main. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa itu menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau kesehatan. Oke baik, berarti memang dari telemedicine ini juga harapannya terus bisa meningkatkan tingkat literasi kesehatan di masyarakat Indonesia gitu ya. Bisa lebih aware lagi gitu. Karena lebih mudah juga nih mengakses informasinya gitu ya. Cuman lewat gawai. Dan lebih cepat. Betul. Lebih cepat juga gitu. Oke Mas Suci. Nah dengan adanya alo dokter nih Mas Suci, bagian dari telemedicine. Kira-kira ada gak sih mbak peluang besar nih yang dapat diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas dan juga aksesibilitas pelayanan kesehatan di Indonesia? Peluang-peluang tentunya masih sangat luas sekali ada di luar sana gitu kan. Nah yang masih ingin kita lakukan adalah kita ingin berpeluang dan berkolaborasi dengan para mungkin ya itu tadi pemangku-pemangku jabatan. Terus juga pemerintah, asosiasi-asosiasi gitu. Jadi supaya apa? Supaya manfaatnya ini bisa tersebar secara luas dan merata. Itu menjadi keinginan kita. Karena apa? Karena saya yakin sekali bahwa telemedicine ini bukan hanya dapat membantu masyarakat saja. Tapi juga bisa mengedukasi mbak gitu. Awalnya kan yang aku bilang tadi mungkin kalau misalkan kita ngomongin tentang kesehatan, Aduh udah berat aja bawaannya gitu kan. Iya udah. Aduh udah ribet. Takut sakit apa gitu ya Mbak ya. Takut dan sebagainya. Tapi mungkin dengan yang namanya pendekatan secara nyata, terus pendekatan secara yang memang mudah dimengerti oleh masyarakat gitu. Dan juga yang tadi dikolaborasikan dengan berbagai macam pihak, itu akan membuat peluang itu akan menjadi semakin nyata. Dan tentunya masyarakat Indonesia itu juga akan menjadi lebih merata dalam menggunakannya. Jadi harapan kami dari Halo Dokter adalah semoga manfaat dari telemedicine ini itu bisa dilakukan bersama-sama, bisa dirasakan bersama-sama, dan peluangnya pasti akan menjadi lebih besar lagi. Sekali lagi adalah untuk apa? Memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang tinggi bagi masyarakat kesehatan Indonesia. Oke berarti ya harapannya memang ini dari telemedicine ini bisa semakin meningkatkan lagi efektivitas, kemudian juga aksesibilitas, dan tentunya inklusivitas ya Mbak ya. Dalam pelayanan kesehatan Indonesia karena bisa diakses oleh siapa saja, dimana saja gitu. Dan tadi dari Halo Dokter berarti juga terus berkomitmen ya Mbak ya untuk menjalin mitra, kerjasama, kolaborasi, melakukan berbagai inovasi gitu ya, untuk meningkatkan nih ya pelayanan dari Halo Dokter itu sendiri. Kita sudah berbincang cukup panjang Mbak Suci, dan ternyata ini adalah pertanyaan terakhir sayangnya. Dari harapannya Mbak Suci sendiri nih, sebagai Presiden Direktur dari Halo Dokter. terhadap masa depan pelayanan kesehatan di Indonesia ini Mbak, bagaimana sih Mbak harapannya Mbak Suci ini, pelayanan kesehatan di Indonesia dan juga berkaitan dengan inovasi dan juga kolaborasi, khususnya yang telah dilakukan oleh Halo Dokter. Oke harapan dari Halo Dokter ini sendiri adalah, semoga masyarakat Indonesia bisa merasakan semuanya secara merata, mengenai manfaat apa sih yang bisa dilakukan oleh telemedicine. Dan yang tentunya juga harapan kami, kami juga bisa dapat berkolaborasi, bekerjasama, dan juga membangun sesuatu yang baru dan besar, yang dapat dirasakan manfaatnya sekali lagi adalah, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, memang berarti dari Halo Dokter ini, balik lagi terus berkomitmen ya Mbak? Terus berkomitmen, berinovasi, dan yang pastinya juga kita harus terus mendengarkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya dari sisi kita, tapi kita juga harus tahu sebenarnya masyarakat butuh apa, dan manfaatnya seperti itu. Iya, untuk tentunya juga mendukung nih ya Mbak ya, untuk semakin meningkatkan lagi, akses dari pelayanan kesehatan gitu ya Mbak ya, bisa semakin mempermudah gitu, bagi masyarakat Indonesia. Oke, baik, Insan Dikti dan Sobat Kederaika, jadi memang perlu kita pahami ya, bahwa artinya telemedicine ini merupakan sesuatu yang sangat penting, terlebih di era yang serba digital ini ya Mbak ya, semua serba bergerak cepat, telemedicine ini tentu juga menjadi, satu hal yang sangat penting nih ya, bagi Insan Dikti dan juga Sobat Kederaika. Dan tentunya diharapkan melalui telemedicine ini, kita dapat meningkatkan lagi nih, pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, dan tentunya juga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih inklusif lagi, bagi semua masyarakat gitu ya Mbak ya, di mana aja, bagi siapa aja gitu, dan tentunya Alodokter juga terus berkomitmen nih, untuk berkolaborasi dan juga berinovasi, karena kegiatan apapun, kalau gak ada kolaborasi dan inovasi, kayaknya gak bisa ya Mbak ya. Bersama itu lebih kuat. Iya, bersama lebih kuat ya, berkolaborasi itu lebih kuat. Oke, Insan Dikti dan Sobat Kederaika, itu dia obrolan menarik kita, bersama Presiden Direktur dari Alodokter, Ibu Suci Arumsari, terkait kolaborasi dan juga inovasi yang telah dilakukan Alodokter, khususnya dalam dunia kesehatan di Indonesia. Jangan lupa ya, untuk like, share, comment, dan juga subscribe channel Youtube Ditjen Diktiristek, supaya gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Saya Maha Rani dan Mbak Suci pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.